Akses menuju ke dalam kota di kota Banjar, Jawa Barat dibatasi saat malam hari. Pembatasan jalan masuk kendaraan dari luar menuju dalam kota guna mengurangi mobilitas masyarakat saat pemberlakuan jam malam selama PPKM darurat. Kasat lantas Polres Banjar, Polda, Jabar, AKP Purwadi mengatakan pada Kamis 8 Juli 2021. Penutupan akses masuk ke dalam kota mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Penutupan akses menuju kota Banjar ini mulai dari pukul 18.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat setiap hari hingga tanggal 20 Juli 2021. Dalam pembatasan akses menuju dalam kota terdapat pengecualian kendaraan yang bisa melintas di beberapa titik jalur penutupan. Ia mengatakan pihaknya tidak mungkin mengalihkan kendaraan-kendaraan besar ada pun kendaraan yang masuk ke dalam pengecualian itu meliputi bus, truk, dan ambulans. Ia menyebutkan penutupan jalan menuju dalam kota itu dilakukan di 5 titik lokasi yang berbeda. Seperti Jalan Simpang 3 Parungsari, Jalan Simpang 4 Garuda, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Simpang 4 Tanjung Syukur. Penutupan jalan khususnya akses yang memasuk ke kota Banjar. Ini kita lakukan penutupan mulai pukul 18.00 hingga nanti pukul 22.00. Setiap hari itu? Betul, jadi sesuai dengan ini nanti kita lakukan mulai dari tanggal 3 kemarin, nanti sampai tanggal 20.00. Setiap malam berarti ya? Betul, jadi setiap malam dalam rangka PPKan darurat sebenarnya. Dan ada pengecualian enggak ada? Betul, karena memang kita tidak mungkin mengalihkan kendaraan-kendaraan besar, karena jalan kita yang bisa pakai hanya paru besar ini, sehingga nanti untuk teronton, untuk ambulans, khususnya tetap kita berikan jalan untuk lalui jalan ini. Ada berapa titik yang kita lakukan penyekatan sendiri? Untuk penyekatan sendiri, atau untuk rekaasa kita, jadi termasuk satu ini, kedua ada di Garuda, karena pun hanya kita mulai lewat, hanya satu arah, lanjut juga di jalan perintis, lanjut juga nanti di Tanjung Subur. Khususnya yang dari Pangendaran, nanti tidak bisa langsung masuk kota, tetapi kita belok berikan ke Sumandik, jika lewat pinggiran. tugas yang di siapkan itu? Semua titik juga sudah kita persiapkan untuk anggota, ini juga kita bersama-sama dengan teman-teman dinas perhubungan, jadi kita untuk melaksanakan penjaga di malam hari. Kita berikan bimboan waro-waro dulu, setelah itu 10 menit kemudian, semua jalan di perkotaan, kita lakukan penyekatan bersama-sama dengan tim BBPD, termasuk dinas perhubungan, dan teman-teman instansi yang lain. Dan kenapa dilakukan malam hari? Tentunya di dalam hal penyemprotan ini, saat malam hari ini tentunya lebih mengenal menurut kami, sehingga masyarakat yang juga sudah mulai berkurang, kita tutup juga jalannya, sehingga lebih memudahkan kita untuk melakukan penyemprotan. Untuk penyekatan yang penyelidah? Untuk penyekatannya sendiri juga kita lakukan rekayasa ini di malam hari, karena di siang hari pun juga ada beberapa titik kita lakukan, mulai dari pagi hingga 24 jam, termasuk kita juga melakukan penyekatan di batas antar provinsi. Di perbatasan itu jadwalnya setiap jam rungan ya? Nah, di perbatasan itu kita antara sore hari ya, sore hari kita lakukan di perbatasan. Siap. Maasin dan? Sandi, harapan rakyat, banjar.